Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai Atau akan melakukan sesuatu yang Kita khawatirkan Atau masih menjadi tanda-tanya Ini bisa berhasil apa tidak? Sukses apa tidak? Ini jadinya nanti baik apa tidak? Kalau bahasa agamanya barokah atau tidak? Nah kembali lagi kita berpikir praktis dan seterhana saja Kan ya jelas Allah memberikan sesuatu kepada hambanya yang beriman itu adalah yang terbaik Maka kita sikapi dengan khusnudzon Khusnudzonbillah Istilah ini sudah sangat populer Sudah biasa kita ucapkan Bahkan kita juga sering mendengar dari orang lain Khusnudzon Kalau bahasa kerennya bahasanya anak-anak sekarang ini adalah Positive thinking Positive thinking Berperasaan yang baik Nah ini kalau diucapkan ya Sangat mudah Tapi tidak mudah kita lakukan Karena ini adalah dari hati Perasaan terdalam kita Apalagi kaitannya dengan Takdirnya Allah Yang harusnya disyukuri Dalam situasi Dalam situasi apapun Dalam keadaan apapun Dan berapapun yang Allah berikan Kalau itu kita sukai Kalau kita senangi ya Barangkali tidak perlu repot-repot Untuk khusnudzon Tetapi Ketika kita mendapatkan sesuatu yang Tidak kita sukai Atau akan melakukan sesuatu yang Kita khawatirkan Atau masih menjadi tanda-tanya Ini Bisa berhasil apa tidak Sukses apa tidak Ini jadinya nanti Baik apa tidak Kalau bahasa agamanya Barokah atau tidak Kembali lagi Kita berpikir praktis Dan sederhana saja Kan ya jelas Allah memberikan sesuatu Kepada hambanya yang beriman Itu adalah yang terbaik Maka Kita sikapi dengan Khusnudzon Atau khusnudzonbillah Apalagi Allah berfirman Dalam khatih sekutih Ana inda zoni abdi bi Zonu masyidum Persangkaanku Atau apa yang akan aku berikan Pada hambaku Ya tergantung persangkaan hambaku Maka Berpersangkalah kamu Sehendak kamu Terserah kamu Kata Allah Kalau Kamu berpersangka baik Kepada aku Ya Akan aku Berikan kebaikan Tapi kalau kamu Suudzon Berpersangka buruk Kepada aku Ya Akan aku berikan Sesuai dengan Persangkaanmu itu Tadi saya katakan Ini tidak mudah Kita lakukan Ini Muncul dari Lubuk kita yang terdalam Dari hati kita Dari sanubari kita Apalagi tentang Takdir kehidupan Kita harus khusnudzon Harus berperasaan baik Kepada Allah Bahwa Kita yakin Allah akan memberikan Sesuatu yang terbaik Berupa apa saja Yang terbaik Untuk hidup dan Kehidupan kita Apakah hidup saya ini Akan menjadi Masuk ke kategori Orang yang sukses Kita harus khusnudzon saja Apalagi kita sudah punya Modal Pertama Modal Iman Dengan kita menjadi Orang Iman Kita pasti disayangi Dicintai oleh Allah Dan akan mencapkan Jaminan yang terbaik Dari Allah Di dunianya Hayatan Kehidupan Kehidupan yang bagus Yang bisa dinikmati Secara lahir dan batin Di akhiratnya Akan dimasukkan dalam surga Apalagi setelah jadi orang Iman Kita Bisa menempatkan diri kita Pada tempat yang tertinggi Yaitu menjadi Pejuang Menjadi penolong agama Allah Bisa berkontribusi Dalam agama Tidak hanya Beribadah Yang bermanfaat Untuk dirinya sendiri Tapi juga untuk Orang lain Bisa Amar ma'ruf Bilaimungka Bisa menyampaikan ilmu Mengajarkan ilmu Dan lain sebagainya Ini dalam rangka Memperjuangkan agama Allah Dalam rangka Menolong agama Allah Nah Kalau kita sudah menolong Agama Allah Ini Masuk dalam wilayah Pertolongan Allah Karena janji Allah Intan surullaha Yansurkum Waisabir aktamakum Dunia akhirat lah ini Intan surullaha Yansurkum Kalau kamu mau menolong Agama Allah Allah akan menolong Masuk dalam wilayah Pertolongan Dan yang luar biasa Di dalam wilayah Pertolongan itu Allah sudah mempersiapkan Sesuatu yang Di luar angan kita Di luar dugaan kita Sesuatu yang Tidak nalar Yang namanya Allah akan memberikan Sesuatu yang Di luar dugaan kita Di luar nalar kita Maka cara Meyakininya Juga dengan Keyakinan Yang barangkali Bisa dibilang Tidak nalar Karena ini Allah akan memberikan Sesuatu yang Di luar dugaan Yang tidak nalar Maka cara Mensikapinya Meyakininya juga dengan Keyakinan Atau perasaan Yang barangkali Juga tidak nalar Artinya apa Totalitas Di dalam Meyakini Pertolongan dari Allah Kalau sudah demikian Kembali pada Permasalahan Kita berperasangka Yang baik Dan kita Meyakini Seyakin-yakinnya Bahkan kita Paksakan hati kita Untuk Meyakini Apa yang Akan Allah berikan Yang namanya Insya Allah Hidup dan kehidupan kita Akan Dijamin oleh Allah Kedepannya Sesuai dengan Takdir kita Masing-masing Takdir kehidupan kita Masing-masing Yang jelas Allah akan Memberikan Kehidupan Yang sesuai Dengan yang Kita Angankan Tapi sekali lagi Kita batasi Dengan takdir kehidupan Karena Takdir kehidupan Manusia Sejakat ini Tidak akan pernah Sama Ya Saya kira Itulah Mudahnya Untuk Mesikapi Hidup dan Kehidupan Untuk mencapai Kebahagiaan Hidup dan Kehidupan Terima kasih